Baik, sekarang kita coba melukis garis bagi sudut menggunakan GeoGebra Geometri Kita coba aktifkan GeoGebra Geometrinya, klik disini GeoGebra Geometrinya Kemudian langkah yang pertama tentu saja kita buat sudutnya dengan vertexnya Titik disini kita titik A Sudut itu terdiri dari dua sinar garis, kita buat sinar garis yang melalui titik A Jadi inisial poinnya ada di titik A Kita buat sinar garis atau ray dari titik A ke B Kemudian kita buat lagi sinar garis yang lainnya Yang sama-sama memiliki inisial poin A tetapi melalui titik yang lainnya Selain B tadi Jadi ini sinar melalui A dan C Jadi vertexnya sama Sudut BAC ini kita mau bagi dua menjadi sama besar Caranya adalah yang pertama kita buat pusur lingkaran Yang berpusat di A Jari-jarinya bisa sama dengan AB atau sama dengan AC Saya coba jari-jarinya sama dengan AC Sehingga nanti dia akan memotong dua sinar garis yang membentuk sudut BAC ini Nah sinar garis yang memotong sisi AC tentu saya di cek karena tadi saya pakai jari-jarinya sepanjang AC Jari-jari lingkaran ini Sekarang kita tinggal cari titik potong antara AB dengan lingkaran yang berpusat di A tadi Gunakan perpotongan perpotongan di menu point Ini dia aktifkan perpotongan kita klik mana yang mau kita cari perpotongannya Perpotongannya yaitu lingkaran dan juga sinar garis AB Ada perpotongannya di D Jadi kita punya dua titik yang berpotongan di sisi sudut tersebut Titik D dan titik C Jadi lingkaran ini memotong dua sisi sudut tersebut di C dan D Nah titik potong ini kita buat lagi dari dua titik potong tadi Kita buat lingkaran lagi dengan pusatnya Jadi kita buat dua lingkaran masing-masing perpotongan tadi menjadi pusat Jari-jarinya sepanjang jarak antara C dengan D Jadi yang pertama kita buat lingkaran di D sepanjang jari-jarinya DC Satu lagi kita buat lingkaran di pusat di C Jari-jarinya sepanjang D Jadi disini kita punya perpotongan antara dua lingkaran lagi Yaitu lingkaran dengan pusat D Satu lagi lingkaran dengan pusat C Jari-jarinya sama CD Perpotongan dua lingkaran ini kita tentukan Cari titiknya Gunakan perpotongan dua objek kita aktifkan disini Sehingga berwarna biru Kita klik kedua lingkaran yang tadi saling berpotongan Ada titik E disitu Titik E ini nanti kita hubungkan dengan titik verteks sudutnya Titik verteks sudut itu di A ya Kita hubungkan menggunakan ruas garis Menurut ruas garis tools Ruas garis Jadi ruas garisnya diaktifkan Kita klik A kita klik E Jadi kita punya sisi AE disitu Biar tampilannya rapih Kita coba klik lingkaran 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 yang memang tidak digunakan disini Serta titik F juga ini kita tidak gunakan Kalau sudah di klik semua Kita klik salah satu tools yang ada disini Maka itu akan hilang dengan sendirinya Nah sekarang kita coba Apa benar AE ini adalah garis bagi Kita coba hitung sudut B, A, E Dan juga sudut A Eh salah E A, C Gitu Jadi caranya tadi klik sudut Kemudian klik B, A, C Eh sorry B, A, E Kemudian Akan muncul disitu Besar sudut B, A, E Itu 33,28 Saya coba Eh Perlihatkan disini Biar lebih jelas Sudut B, A, E Itu ada di 33,28 Nah ketika saya ubah-ubah ini Ini pun akan Sama sudutnya berubah juga Gitu Jadi karena tadi kita mengkonstraknya Ini adalah konstrak garis bagi untuk semuanya Jadi A, E ini Adalah garis bagi dari sudut B, A, C B, A, C ini bisa kita ubah-ubah Karena tadi konstruksinya Kita sudah mengkonstruksi Garis bagi A, E sebagai garis bagi Jadi Kemana pun kita gerakan Mesti nilai A, E ini Nilai sudut ini akan sama Karena dia dibagi oleh di sektor Nah inilah cara Mencari garis bagi Gitu Ya Oke Terima kasih Sekian Kita ketemu lagi nanti Dalam materi-materi selanjutnya Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati